Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Biko Story Channel yang akan mengulas berbagai hal Kisah, kasus, misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan mencoba mengilustrasikan Kisah dari seorang Kopassus Yang tersesat selama 18 hari Di dalam hutan belantara Papua Kisah ini sendiri ditulis oleh Ewan Santosa Dan E.A. Natanegara Dalam buku dengan judul Kopassus untuk Indonesia Namun sebelum lebih lanjut Menceritakan kisahnya Marilah kita berdoa kepada korban penimbakan Yang ada di markas TNI Di wilayah Titiki Papua Yaitu Pratu Roy dan Pratu Deddy Yang ditembak usai melaksanakan Ibadah sholat subuh Semoga amal kebaikan mereka berdua diterima Dan diberikan tempat yang mulia Di sisi Tuhan Yang Maha Esa Sebagai anggota Kopassus Selvanus kerap diterjunkan Ke daerah yang sangat rawan Termasuk salah satu yang paling rawan Adalah wilayah Papua Di saat itu tentara yang menjaga Di wilayah Timika Kerap mendapatkan serangan Dari KKB atau OPM Dan atas hal tersebut Selvanus kemudian ditugaskan Untuk melakukan penggerebekan Ke markas OPM Di saat itu Sasarannya adalah Kelik Walik Dan juga Tadeus Mereka disinyalir Sebagai otak Dari serangkain penembakan Ke markas tentara Selvanus kemudian Bergabung dengan Batalon 752 Dan rupanya Pangdam sudah menunjuk Orang-orang terpilih Yang akan melakukan penyergapan Ada sekitar Sepuluh para jurid pilihan Yang akan melakukan operasi Mereka yang dipilih Dianggap sanggup Untuk memikul misi Mengingat tantangannya Sangat berat Medan yang akan mereka lewati Terbilang sangat bervariasi Mulai dari Pegunungan yang sangat curam Wilayah berbatu Hutan belantara Area dengan genangan air Bahkan sungai dengan arus Sangat deras Belum lagi Kondisi iklim yang sangat dingin Basah dan juga Seringkali berkabut Dan yang pasti Tantangannya adalah OPM itu sendiri Mereka tentunya Sangat hafal dan paham Dengan medan di tempat tersebut Sehingga hal tersebut Menjadi keuntungan Bagi OPM Namun demi melaksanakan Tugas negara Semua alasan tadi Bukan menjadi penghalang Misi tersebut Tetaplah harus berjalan Tidak ada tanggal Yang disebutkan Namun misi itu Dilaksanakan pada Bulan Oktober 2009 Mereka pun akhirnya Mulai menyusuri Pegunungan dan juga hutan Meskipun Medannya sangat berat Namun pada Empat hari pertama Mereka tidak menemukan Kendala yang berarti Berkat pelatihan Yang selama ini Mereka lakukan Hambatan-hambatan Di darat Bisa mereka lalui Namun masuk Di hari kelima Rupanya rute Yang mereka lalui Terhalang oleh sungai Sangat deras Hal tersebut Bukan menjadi masalah Bagi Selvanus Pasalnya Dirinya bahkan Dikenal sangat jago Dalam urusan berenang Namun di saat itu Ia tidak mengetahui Jika salah satu Anggotanya Ada yang masih Kesulitan untuk berenang Di saat itu Lima para jurid Sudah berhasil Sampai keseberang sungai Hingga tiba Di para jurid Yang enam Yaitu seorang kopral Ketika ia masih Di tengah sungai Para jurid Tersebut terserai Derasnya arus Dan kemudian Masuk ke dalam Pusaran air Melihat hal tersebut Selvanus pun Langsung masuk Menyelam ke dalam air Mereka berdua Kemudian sama-sama Terbawa oleh arus sungai Namun karena Arusnya begitu deras Ia kemudian Kehilangan jejak Para jurid tersebut Dalam keadaan Terombang ambing Selvanus masih Terus berusaha Mencari Namun tak lama Kemudian terlihat Di depannya Arus sungai itu Terputus Ternyata Ujung dari arus sungai itu Adalah sebuah air terjun Dengan sekuatan agak Ia berusaha Mencari pegangan Untuk ke tepi Dan syukurnya Hal tersebut Masih sempat ia lakukan Sehingga Kondisi di saat itu Lima orang Sudah menyeberang Tiga orang Masih belum menyeberang Dan Selvanus hanyut bersama Dengan satu prajurit Mengenang peristiwa itu Selvanus mengatakan Bahwa mencari si Kopral Menjadi motivasinya Untuk bertahan hidup Ia percaya Prajurit di belakang Akan saling menolong Sehingga Ia tetap melanjutkan Pencarian Kembali ke peristiwa Hanyutnya Selvanus Setelah berhasil menepi Kondisinya Kini dalam keadaan Basah kuyuk Sepatu di kakinya Juga hilang Terseret oleh air sungai Dan di saat itu Ia tidak membawa perlekapan Ataupun bekal Kondisi udara sangat dingin Dengan oksigen Yang dirasanya cukup tipis Ia memperkirakan Bahwa dirinya Masih ada di ketinggian 4000 meter Di atas permukaan laut Sampai dengan saat itu Yang masih terfikir Dalam kepalanya Adalah mencari si Kopral Yang sudah hanyut di sungai Ia masih sangat optimis Bahwa anak buahnya Masih dapat ditemukan Hari demi hari pencarian Dan tidak terasa Ia sudah masuk Di hari keempat Tanpa bekal Ia tetap berusaha Bertahan hidup Memakan akar Dan juga pucuk tanaman Yang dianggap Tidak beracun Hal yang diperolehnya Dari pelatihan Dan terbukti Mampu membuatnya Bertahan hidup Sampai dengan saat itu Semakin jauh pencarian Membuatnya kesusahan Untuk menemukan jalan kembali Sehingga di saat itu Ia harus menyusun Ulang rencana Yaitu mencari arah Untuk menuju Timika Dan kemudian Melapor kepada komandan Setelahnya Barulah ia akan Meminta rekomendasi Untuk melanjutkan Proses pencarian Perlu kalian ketahui Bahwa disini Selvanus tidak bisa lagi Menceritakan secara detail Apa yang terjadi Selama dia Menghilang di hutan Yang diingat Selvanus Ia tetap berusaha Berjalan dan juga Bertahan Hanya dengan Makan akar tanaman Dan juga pucuk pinang Ketika ia menginjak Hari ke-6 Setelah terpisah Disinilah Selvanus mulai merasakan Halusinasi Sulit membedakan Antara sadar Dan tidak sadar Ia mengatakan Bahwa dirinya Sudah melihat Alam yang berbeda Bahkan Selvanus mulai mengobrol Dan juga berkomunikasi Entah dengan makhluk apa Dalam keadaan tersebut Ia juga mendengar Suara rio kampung Suara masjid Dan juga suara orang Di dalam gereja Diakini oleh Selvanus Bahwa selama dalam hutan Dirinya terus diikuti Oleh tiga makhluk halus Mereka terus Menemani Selvanus Dan ketika matahari Sudah terbenam Mereka semua Kemudian mendekat Satu diantaranya Kemudian meminjat kakinya Satu meminjat pundaknya Dan satu lagi Berbagi rokok Serta bercerita Dengan dirinya Entah apakah itu Hanya halusinasi Atau mungkin Memang Selvanus Sudah berkomunikasi Dengan alam yang berbeda Selvanus Tidak bisa ingat lagi Sudah berapa hari Ia terpisah Dari rombongannya Hari terakhir Sebelum Selvanus Ditemukan Dirinya sudah Hampir kehilangan Kesadaran Namun Di saat itu Ia masih terus Berusaha berjalan Ke arah Timika Ia bahkan Masih mampu Melewati sungai Dengan lebar 200 meter Sebelum akhirnya Dirinya benar-benar Sampai di Timika Tepat di siang hari Di sekitar jam 12 Selvanus Selvanus mencoba Beristirahat Dan kemudian Ia tertidur Disinilah Akhirnya Selvanus Ditemukan Menurut wakil Komandan Satuan Tugas Selvanus Tiba di Timika Hanya tinggal Tulang berbalut kulit Matanya Terus berputar liar Seperti penari kecak Dan telapak kakinya Bengkak penuh Dengan potongan kayu Bukan serpihan kayu Tapi memang Benar-benar Potongan kayu Empat orang dokter Dari Freeport Akhirnya turun Untuk memeriksanya Dan syukurnya Selvanus Dinyatakan sehat Bebas mulai Dari cacing tambang Sampai dengan Penyakit malaria Dan di saat Ia sudah mulai sadar Ia langsung Menanyakan Bagaimana nasib Pasukannya Rupanya Sampai dengan saat itu Selvanus Pasukannya memikirkan Parjuritnya Setelah melewati Masa pemulihan Dan dinyatakan sehat Dirinya kemudian Diundang oleh Danjen Pangdam Dan juga para staff Untuk kemudian Akan makan-makan Di Jayapura Di saat itu Ada peristiwa yang Memalukan Namun juga Sangat lucu menurutnya Danjen Pangdam Dan juga para staff Di saat itu Mereka semua Terperangah Bagaimana tidak Makanan satu meja Semuanya bisa Dihabiskan oleh Selvanus Benar-benar Membuat semua orang Di tempat itu Menjadi heran Sampai dengan Selvanus Menceritakan ulang Seluruh peristiwa Dirinya masih Terus tertawa Jika mengingat Peristiwa itu Namun rupanya Ada orang pintar Yang mengatakan Bahwa ada Mahluk halus Yang masih Mengikuti dirinya Itulah yang membuat Selvanus Makan begitu banyak Sehingga Setelah dari acara tersebut Selvanus Langsung dibawa Ke orang pintar Untuk dimandikan Dengan bunga Tepat pada pukul 12 malam Kesaksian orang Yang ikut saat itu Selesai dimandikan Dan tersadar Selvanus kemudian Langsung bertanya Mengapa dirinya Ada di Yayapura Itulah kisah Dari Selvanus Seorang Kopassus Yang selamat Setelah 18 hari Dalam hutan Papua Versi lain menyebutkan Ia tersesat Selama 11 hari Entah mana yang benar Karena memang Tidak ada tanggal Yang disebutkan Nama Selvanus Juga hanyalah Nama Samaran Tidak ada juga Informasi lain Dari operasi tersebut Apakah Anak buahnya Berhasil ditemukan Atau tidak Dan apakah Misi tersebut Tetap dilanjutkan Yang mungkin Semua itu disamarkan Demi menjaga Rahasia negara Namun Kisah ini Memanglah kisah nyata Dimuat dalam Sebuah buku Dengan judul Kopassus untuk Indonesia Ditulis oleh Ewan Santosa Dan juga E.A. Natanagara Dari sini Kita bisa melihat Contoh luar biasa Seorang pemimpin Yang terus berusaha Mencari Dan tidak ingin Meninggalkan Prajurita yang hilang Mungkin Sekian kisah kali ini Jika ada kesalahan Ataupun informasi Yang berbeda Silahkan Tuangkan dalam Kolom komentar di bawah Sampai jumpa Kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton